hai oke kawan ya dimanapun anda berada ini kita mau belajar sharing nge-reset injeksi Honda manual ya wis banyak kawan-kawan yang ngasih tutorial riset yo tapi versinya macem-macem kita laju ini kawan yang media kita semua Honda injeksi dari A sampai Z bisa dilakukan reset secara manual tapi kalau Yamaha usahakan pakai tool ya jadi fungsinya untuk mereset itu untuk men-setting ulang sistemnya supaya lebih efektif untuk kerja daripada grafik-grafiknya serta kerja juga daripada mapping ECM nya ini pastikan setelah pergantian part-part sensor maupun aktuator ataupun habis turun mesin usahakan dilakukan penyetingan ulang atau inisialisasi ulang untuk mencegah terjadinya resi area kerja grafik ECM dengan catatan untuk mereset itu satu tekanan full pump dalam kondisi baik jika tekanan full pump mengalami titik masalah di reset malah altitudenya akan turun atau tekanannya akan turun kedua kalinya pastikan pengapian bagus penapasan filter udara baik kemudian total body tidak kotor makanya orang yang melakukan reset itu sudah melewati proses kerja filter udara juga baik baru langkah-langkah preset atau penyetingan akan kita laksanakan ada tiga proses untuk penyetingan satu menghapus history yang ada di ECM jika dia ada history kita hapus jika tidak ada history kita lanjutkan untuk proses kedua setting total body kemudian langkah ketiga kita harus lakukan setting mode satu untuk setting total body dan langkah setting mode satu pastikan sensor TPS juga baik Oke al honda injeksi prosesnya sama ya untuk coklat dlc-nya ada di bawah sini kalau untuk bit yang halus letak dlc honda macam-macam tepatnya intinya sama Oke cek mas dlc nindi nah ini kalau nggak ada dlc pakai jarum atau kabel ambil di posisi kabel bawah sini kan ada kabel 4 yang hitam itu 12 volt kemudian yang hijau masa yang coklat itu SCS yang orang itu link jadi tiga kabel kalau pakai scanner hitam hijau dan orang ini ke link scanner Nah kalau untuk reset manual kita ambil posisi coklat dan hijau artinya masa dan SCS ya Nah kalau ada sukai dlc kayak gini terus kalau nggak ada ada sukai dlc pakai kabel atau jarum atau jemiti hubungkan hijau dengan coklat lagi jajal sih kayak apa ikan wis prosedur yor dari pulpaus sekolah macam sama Oke kayak gini kurang respon yang penting catatannya ya semua sensor maupun aktuatornya bagus ya ulangi meneh ha 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 oke ya kayak gitu suara nih rasa nih injektor senyari Oke langkah pertama kita cek dulu ada nggak istorinya Oke kontak kita lihat ada nggak petipan aneh Oh ada kalau dia nggak ada dia mentolong aja ya dia mentolong ya kalau misalkan disini nggak ada istori dia mentolong diam saja kita hitung 1 12 berarti istorinya area jalur injektor bener sudah diganti injektor hitung lagi Hai satu panjang Hai dua pendek area sektor injektor salah satunya sudah diganti injektornya ini harus kita hapus untuk istorinya cara ngapusnya dengan langkah ini biar kayak gini kita cabut yuk soket DLC 123 cabut pasang diamkan saja dulu sampai dia bergedip cepat di danti berarti artinya itu sudah memproses untuk penghapusan terus dipatikan kontak dikontak harus diam berarti tandanya history sudah kapus satu langkah sudah selesai kemudian langkah kedua kita harus lakukan setting tp ya dengan syarat oli mesin harus ada Oke soket EOT dicabut matikan kunci kontak soket DLC masih disitu eh EOT nenggi-nenggi engine oil temperatur kalau yang punya radiator ECT setelur Oke pastikan enggak pedot kasih jarum cemiti Oke udah cemiti biar disini pastikan switch sesamping dalam kondisi naik atau aktif ini biar terpasang yang dulu DLC nya karena kita mau lakukan proses kedua Oke terus dilakukan kunci kontak ya aktif disini 123 detik dicabut ya di cabut sudah kosong ini masih ada disini plus minus enam sampai tujuh detik enggak masalah mau 10 detik enggak masalah intinya sudah bergerak cepat tiada henti berarti proses penyetingan tp sudah dilaksanakan pastikan throttle body bersih sensor TPS baik berarti langkah ini sudah beres karena disini kedip tiada henti selesai matikan kunci kontak Oke DLC masih di posisinya soketkan kembali untuk eot-nya kalau untuk yang punya radiator ECT Oke pastikan idle scroll enggak kotor dalam udara ini makanya pastikan salah-salah total body aman karena kalau di dalam program ecunya ada history itu pun akan mengganggu aktivitas kerja akan kita laksanakan tugas ketiga karena ada tiga tugas setting mode satu satu saja ya pastikan setting mode ini berjalan dengan baik ketika sensor TPS normal kalau TPS bermasalah enggak akan ada hasilnya tarik gas penuh posisi soket DLC terpasang penuh full gas kemudian dikontak Oke diamkan sampai dia nanti berkedip cepat kita lepas Oke kalau sensor TPS mengalami masalah tidak berhasil ambil data kedipan satu matikan kunci kontak selesai cabut Iya kemudian pasang kembali sukses enggak history hilang atau tidak kontak mentolong atau tidak kalau mentolong habis history sudah selesai paten cabut setting TV sudah selesai setting mode sudah selesai tinggal kita nyeting RPM kontak Bismillahirrohmanrohim Oke sedikit perubahan sudah dialami disini titik mesin sudah sudah serasa anteng kalau RPM sudah cukup ya tinggal jalan RPM kekecilan udara idle screw ini tinggal diputar keatas ya Oke proses penyetingan tiga posisi dilakukan agar inisial ecu memberikan proses kerja grafik yang efektif yang efektif untuk mencegah terjadinya line atau rest graphic mappingan HGM kecil pos gasen perubahan di Bos Oke di tinggal supai bisa kalau ada scanner itu langsung eh prosesnya habis history dan inisialisasi semua produk honda tapi di Honda tidak berlaku untuk setting mode satu untuk sensor MAP atau sensor TPS yang kabelnya lebih dari tiga kalau sensor TPS yang kabelnya tiga setting mode itu berlaku ini dia mau Bos ini mau? tidak 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 ya Bos sehat Alhamdulillah mari Bos teman-teman jangan lupa like, komen, share ke channel ini supaya tidak ketinggalan update-update terbaru terima kasih bye-bye selamat menikmati